Intro What's up guys? Sekarang kita udah ada di Pelabuhan Tanjung Priok Ini merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk yang ada di Indonesia Nah, sebagai informasi nih guys 60% ekspor-impor dari dan ke Indonesia itu berasal dari tempat ini nih Nah, termasuk baju-baju kalian tuh Baju kalian, makanan kalian, HP kalian, sepatu kalian Itu semua berasal dari sini dulu nih Sebelum nyampe ke toko terus kalian beli Nah, hari ini kita akan berbicara dengan Sang Nahkoda Dialah seseorang yang mengelola sekian besar pelabuhan ini Penasaran gak? Ayo ikutan terus di Suara Millennial by ID Entence bersama saya, Vanil Rahman Ayo guys Kembali lagi di Suara Millennial by ID Entence bersama saya, Vanil Rahman Nah, sudah hadir bersama kita, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero atau IPC Indonesia Port Corporation Dialah Sang Nahkodanya, Sang pemimpin besar di balik layar Bapak Elvin G. Masasya Berikan tempat ini kalian terima Apa kabar Pak? Sangat baik Sangat baik, Alhamdulillah Pak Tadi sembari jalan nih Pak dari kantor ke sini Saya searching-searching nama Bapak iseng-iseng Kok yang muncul kok Elvin G. Masasya itu songwriter Pak? Satu kotak keliru Pak, ini saya mewawancara Direktur Utama BUMN atau penyanyi sih Pak? Belum update aja itu Tapi memang punya pengalaman di dunia industri musik Pak ya? Bercerita dong Pak Iya, salah satu hobi saya main musik Main musik Nah, sejak kecil saya main musik Tapi tentu sebagai profesional kan profesional yang utama Nah, saya pun gak paham kenapa ketika saya punya album Saya bikin musik, malah itu yang masuk wikipedia Itu dasarnya sebenarnya Tapi memang itu hobi dari kecil Pak bermusik itu Pak? Iya, sejak kecil saya memang punya kegiatan ekstra kulikuler Salah satunya itu musik Kan kalau zaman saya dulu gak boleh ada waktu luang kan? Kalau punya waktu luang nanti bisa bandel Jadi orang tua saya ikutkan, dulu istilahnya les musik Iya Les piano, les gitar Terus ikut bin Apokalia gitu Nah, terus sampai SMP saya mulai bikin band SMA bikin band Terus malah pernah saya pengennya jadi pemusik Oh gitu Tapi waktu dulu musik itu gak seperti sekarang Iya Zaman dulu musik itu dianggap gak begitu heboh Gak bisa menghidupi Pak ya Lalu ketika saya ditanya sama almarhum ayah saya Pengen apa kuliahnya Saya bilang saya mau main musik Mau kuliah di Isi dulu Ada Isi Malah masih keke gitu Pak ya Iya, Isi itu satu sekolah musik ya di Jogja Terus ayah saya bilang begini Boleh aja kalau musik Tapi kamu bayar sendiri Nah karena itu kemudian gak jadi pemusik Nah terus saya kuliah Nah setelah itu masih main musik, bikin lagu Tapi kemudian mulai ikut serta dalam berbagai kegiatan lain Akhirnya jadi profesional Tapi karena hobi tentu gak bisa hilang Saya luangkan waktu untuk main musik, bikin lagu Dan ketemu banyak teman-teman musisi Lalu mereka tawarkan saya Kenapa gak dibikin album Tapi penasaran nih Pak, waktu itu pas lagi aktif-aktifnya merilis-merilis musik Membuat karya-karya Itu bagi waktunya gimana Pak? Dengan dunia profesionalnya Pak? Hehehe Setiap orang itu kan punya 7 hari seminggu Iya 24 jam per hari Nah dalam 7 hari seminggu Saya dedikasikan 5 hari full Itu untuk profesional Nah satu hari Kalau isilah sekarang me time Nah satu hari buat family Nah di me time itulah saya ketemu teman-teman Bermusik Baca buku Bertemu dengan teman-teman Jadi intinya bagaimana mengelola waktu Karena semua orang sama saja Bicara masalah musik kan pasti ada dong Pak Role model pemusik yang Bapak kagumin Kalau saya sebutan pasti gak kenal juga Udah yang jaman sekarang dong Pak Saya itu senang jazz Jazz iya Mungkin kalau tantenya omnya mungkin suka Ada Michael Frank Ada Chick Corea gitu ya Tapi kalau Kalau yang sekarang pasti kenal juga deh Di Indonesia itu saya senang Payung Teduh Payung Teduh iya Ada lagu Akat Nah pasti tau Saya senang Tulus Ada album Monochrome Nah pasti tau itu Kalau yang luar negeri Eksiran juga boleh Eksiran gitu Apa sih Pak Kesulitan mengelola pelabuhan Pak Bapak jadi disini mulai tahun 2016 Pak ya? 2016 Nah apa sih Pak Selama ini Pak kesulitan Pak Tata Tanah dalam mengelola pelabuhan ini Pak? Pelabuhan ini meskipun di persepsikan real sektor Tapi sebenarnya ini jasa Oh Karena yang diproduksi itu adalah jasa Nah jasa itu punya karakteristik yang sama Industri film televisi itu juga jasa Ya Nah apa kreativitas ya Ya Nah dalam konteks jasa itu ada empat item yang menjadi harus ada Pertama adalah speed Kecepatan Jadi kalau misalnya kita pergi ke bank kan gak mau lama-lama Ya Harus cepet ya Ke ATM harus cepet ya Ya Nah di pelabuhan juga begitu Bongkar muatnya gak boleh lama-lama Ya Kapalnya datang gak boleh ngantri lama-lama Dia harus bisa cepat masuk Pertama speed Yang kedua ada namanya physical presence Ya Physical presence kalau kita ke bank kan pengen banknya gedungnya bagus Kalau gedung bank gak bagus orang gak percaya ya Ya Nah di pelabuhan physical presence itu infrastrukturnya harus bagus Jadi lautnya harus dalam Ya Kalau lautnya gak dalam kapalnya nanti kandas Ya Dari maganya harus besar Harus modern Itu physical presence namanya Yang ketiga adalah aspek friendly Friendly itu Kalau di bank kan gak mau dilayani customer service yang jutek gitu ya Nah kalau di pelabuhan ini friendly itu ongkosnya gak boleh mahal Oh iya Dia harus competitive Harus terjangkau Itu adalah karakteristik sektor jasa Yang harus dimiliki dimana saja Iya Nah karena karakteristik itu sama Tentu buat saya relatif memudahkan bagaimana cara pengelolaannya Tapi yang paling penting sebenarnya apapun bidang usahanya Intinya adalah manajemen Oke Intinya adalah manajemen Saya sangat percaya Industri itu adalah hal yang berbeda Tapi manajemen itu harusnya sama Di mana pun berada Bagaimana kita mengelola secara korporasi istilahnya Secara holistik dengan penekatan manajemen Dan yang kedua tentu komunikasi harus baik Komunikasi kepada stakeholder khususnya Stakeholder itu kan ada customer, ada pelanggan, ada pemerintah regulator, ada masyarakat, ada pembayang saham Dan yang paling utama adalah stakeholder internal Yaitu karyawan Karena apa yang kita lakukan hanya akan berhasil Kalau karyawan, karyawatinya Sepaham pemikirannya Dan ikut serta melaksanakan Sebelum mengakhiri sesi ini pak Kita ada fire question pak Ada pertanyaan Cepat menjawab pak ya Pertanyaan pertama pak Ada dua pilihan pak Musik Atau filsafat Satu, dua, tiga Musik Musik Kenapa pak? Musik itu bisa menyenangkan banyak orang Kalau filsafat mungkin buat diri sendiri Yang kedua pak Jazz atau Rock Jazz Masuk cepet ini Kenapa jazz pak? Jazz itu musik yang paling demokratis Kalau pemainnya ada empat Setiap pemain dikasih kesempatan untuk menunjukkan keahlianya Skillnya Tapi tetap dalam harmoni yang sama Oke Lihat saja pertunjukan jazz Nanti pemain pianonya sendiri Gitarnya sendiri Dramanya sendiri Tapi ujungnya bersama-sama lagi Jazz adalah musik yang paling demokratis BPJS atau IPC? IPC Hahaha Apa tuh pak? Apa penjelasan itu pak? Dimana bumi dipijak Disitu langit dijunjung Sebagai profesional Sekarang amanah saya adalah di IPC Tentu saya harus memberikan Yang terbaik buat IPC Keempat pak Penyanyi atau pengusaha? Pengusaha Agak lama jawabannya Kok lama gitu pak kenapa? Pengusaha Sejatinya Kalau benar Itu bisa memberikan multiple efek yang banyak Bagi perekonomian Bagi masyarakat Ya Penyanyi juga demikian Tetapi dalam konteks Indonesia saat ini Pengusaha tentu Lebih dibutuhkan Lebih dibutuhkan Pernyataan terakhir pak Saham atau investasi? Investasi Kenapa tuh pak? Investasi lebih luas Saham adalah salah satu bahagian dari investasi Oke Dan orang muda harusnya memikirkan masa depannya Melalui investasi Demikian akhirnya sesi pertama Nanti kita akan lanjut di sesi kedua Tetap di Surah Millennial by IDN Times Tepuk tangan! Masih di acara Surah Millennial by IDN Times Bersama Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero Bapak Elvin G. Masasya Tepuk tangan! Saya masih penasaran pak Elvin G. Masasya genial apa? Iya Dia di google agak susah nih? Gue ga ada ya? Gani Jadi Elvin Gani Pasasya IP ini ga lagi gencer apa yang menggalakan digitalisasi pak Perubahannya apa sih pak? Apaico dari digitalisasi ini pak? Sangat banyak, jadi era sekarang ini disebut era digital, proses bisnis, proses aktivitas-aktivitas itu sudah berpindah dari yang manual kepada digital. Nah perlabuhan itu pun demikian, dia tidak bisa lagi melakukan kegiatan-kegiatan dengan cara-cara yang lama, old passion. Nah apa contohnya? Contohnya misalkan dulu kalau kapal datang itu dia harus ngantri lama, nah supaya dia tidak ngantri sekarang kita siapkan proses bisnis digital, ada namanya Marine Operation System. Jadi kapal-kapal itu kalau mau datang kita sudah tahu kapan dia datang, apa yang dia bawa, bisa diatur sedemikian rupa supaya lebih cepat. Ini prinsip yang tadi, speed. Kemudian bongkar muat, bongkar muat dulu dihitung ada namanya teli istilahnya, menghitung berapa kontainernya. Sekarang dengan digital itu otomatis bisa ketahuan berapa jumlahnya. Ini disebut sebagai terminal operation system. Jadi pelabuhan itu sebenarnya adalah bagaimana melakukan pelayanan proses keluar masuk barang secara cepat. Itu artinya dari laut kapalnya datang, kemudian bongkar muat, kemudian didistribusikan kargonya itu bisa cepat. Nah proses inilah yang kemudian kita digitalisasi. Yang berikutnya, dulu orang kalau ingin membayar jasa-jasanya bisa pakai uang tunai. Nah pakai uang tunai ini tidak bagus, karena banyak risiko-risikonya. Maka kita konversi sekarang menjadi non tunai atau cashless. Nah semua proses ini disebut sebagai digitalisasi. Apa tujuannya? Satu membuat proses bisnis lebih cepat, kedua lebih efisien, dan yang ketiga lebih transparan. Jadi ada aspek governance disitu, ada aspek efisiensi disitu, ada aspek percepatan pelayanan disitu. Nah inilah basis kenapa IPC meng-transformasi kegiatannya itu sekarang berbasis digital. Dan IPC ini ingin menjadi digital port pertama di Indonesia. Tepuk tangan dong. Ini adalah visi besar kita bersama Pak ya, tentu kita ingin memiliki pelabuhan yang luar biasa hebat itu Pak ya. Iya, tadi nggak ditanya. Kenapa menjadi digital port? Karena IPC ini memiliki vision. Cita-cita itu menjadi world class port operator yang unggul dalam operasional dan pelayanan. Untuk unggul dalam operasional dan pelayanan, dunia sekarang itu mengharuskannya digital. Digital ya Pak. Maka kita transform menjadi digital dengan tujuan yang tadi. Bagi pengguna jasa, pemilik barang, ini akan memudahkan mereka untuk men-tracking dimana barangnya, kapan barangnya sampai, dan inilah proses yang mau tidak mau harus dilakukan kalau IPC ini ingin menjadi pelabuhan berkelas dunia. Pak tadi saya penasaran Pak soal speed Pak ya. Berapa sih Pak waktu yang dipangkas dengan adanya digitalisasi pelabuhan ini Pak? Mungkin pernah dengar istilah during time ya. Iya, during time. During time itu adalah masa tunggu berapa lama satu kontainer ketika tiba di pelabuhan, kemudian keluar dari pelabuhan. Dulu, ketika belum digital proses ini, itu masih tujuh hari. Tujuh hari Pak? Tujuh hari. Nah sekarang posisi terkini itu sudah 2,4 hari. Tadi sepertinya. Di bawah tiga hari. Tadi kan ada digitalisasi Pak. Iya. Kemudian ada juga otomatisasi Pak. Itu bedanya apa itu Pak? Otomasi itu sebenarnya part of digital. Kalau digitalnya kan elektronik. Otomasi itu satu proses yang sebelumnya mungkin dikerjakan secara manual. Sekarang otomasi. Tentu pernah dengar ada istilah robotik, artificial intelligence, big data. Ini adalah bagian dari era yang sekarang disebut PUKA. PUKA itu ada volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Nah ini adalah perkembangan zaman di mana proses kehidupan manusia itu bergeser menjadi digital. Nah dalam konteks digital ini aktivitas di pelabuhan misalnya angkat barang pakai crane itu dulu operatornya manusia. Nah kalau otomasi nanti nggak ada manusia lagi semua robotik. Semua di kontrol melalui monitor dia akan bisa jalan sendiri. Tentu ini proses harus bertahap. Iya. Artinya kita juga harus melakukan training dulu terhadap manusianya supaya dia bisa mengelola secara robotik dan kemudian berdampak positif terhadap kegiatan pelabuhan. Kalau udah mulai otomatisasi nih Pak, berarti kan ada dampak terhadap pengurangan SDM dong Pak? Enggak. Karena ketika kita akan otomasi tentu people tadi SDM yang bekerja sebelumnya di kegiatan A akan ditraining supaya dia bisa bekerja di kegiatan yang B. Terjadi pengalihan jenis pekerjaannya dengan cara ini malah membutuhkan juga tenaga kerja-tenaga kerja baru yang ahli di bidang itu. Dengan visi besar IPC Pak, terus juga dengan harapan bangsa kita juga memiliki pelabuhan kelas dunia Pak. Apa sih Pak tantangannya Pak? Tantangan yang paling berat itu adalah menyamakan pemikiran, menyamakan cara pandang bahwa sebenarnya kita mampu untuk berkelas dunia. Kita harus optimis untuk bisa berkelas dunia. Dan kalau kita mau berkelas dunia pasti harus banyak dilakukan change, perubahan. Perubahan biasanya seringkali menimbulkan ketidaknyamanan bagi banyak pihak. Karena kami di pelabuhan ini kan nggak sendiri berhubungan dengan begitu banyak stakeholder. Dengan para pelanggan, dengan masyarakat, dengan regulator, dengan instasi pemerintah. Dan kalau semuanya ini memiliki kesepaman pemikiran istilah saya, maka menjadi pelabuhan kelas dunia bukan hal yang mengada-ngada. Jadi tantangannya adalah menyamakan pemikiran, menyamakan pemahaman bahwa Indonesia ini mampu berkelas dunia. Kalau dengan posisi hari ini Pak, kira-kira pada tahun berapa kita bisa mencapai visi besar itu Pak? Insya Allah tahun 2020. Tepuk tangan dong. Demikian sesi akhir di sesi kedua, masih ada sesi berikutnya tetap di Suara Mineral by IDN Times. Kembali lagi di Suara Millenial by IDN Times. Masih bersama saya, Fanyal Rahman. Bersama Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero atau Indonesia Ford Corporation. Bapak Elvin Gani Masasya. Sekarang terkait millenial nih Pak, dengan bonus demografi Indonesia kita yang besar Pak. Berapa sih Pak persentase millenial itu di IPC Pak? 45,6% dari current IPC itu millenial. Millenial Pak? Ya, yang lahir tahun-tahun 90 ke atas. Dan ini membuat IPC tentu di satu sisi memiliki aset yang besar. Karena millenial itu adalah the future of Indonesia. Itu aset. Tapi di sisi lain menimbulkan juga seni tersendiri. Untuk bisa memahami kaum millenial. Jadi tetapi saya melihat perbedaan yang signifikan ya dengan era saya dulu. Di mana kaum millenial yang sekarang saya lihat satu kreatif. Kreatif, kemudian rasa ingin tahunya tinggi. Itu positif. Tapi ada juga yang harus diperbaiki menurut saya. Cepat bosen. Maunya instan. Nah, kalau misalnya ini bisa diperbaiki bahwa sukses itu ada proses. Dan jangan cepat bosen. Karena kalau kita bisa lebih resilient. Lebih punya daya tahan. Itu sukses pasti akan datang. Nah, tapi sisi lain kaum millenial ini punya kreatif yang tinggi. Rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, ini adalah modal untuk bisa menjadi orang-orang hebat di masa mendatang. Tepuk tangan dong. Agak Pak, biar diskusi lebih menarik nih Pak. Sekarang ada millenial-millenial juga nih Pak. Kita buka sesi pertanyaan Pak. Selamat siang Pak Elvin. Terima kasih banyak sesuatu pertanyaan. Pernahakan saya bis muda Pak Dimas Adi. Mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah. Bagaimana atau mungkin apa sih yang menjadi indikator Pak. Kita menjadi workplace tersebut. Supaya kami, oh ternyata episode sudah loh. Achieve di workplace operator filmasi. Masih. Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya. Secara umum, yang disebut mode class itu kan referensi ya. Referensi itu dua. Satu, service kita sudah sama belum dengan pelabuhan-pelabuhan besar di dunia. Service itu yang tadi saya sebut, speed kita sudah tinggi belum? Iya. Yang kedua, produktivitas. Apakah produktivitas kita sudah sama belum dengan pelabuhan-pelabuhan kelas dunia? Mereka satu jam kalau ngangkat kontainer bisa berapa? Nah, kita juga harus sama seperti itu. Dua hal ini adalah basic untuk berkelas dunia. Tetapi di luar itu tentu karena namanya world class, people-nya pun harus berkelas dunia. Perilaku kita, profesionalisme kita, habit kita dalam bekerja, itu harus sama dengan pelabuhan-pelabuhan kelas dunia. Dan saya yakin kita bisa. Dua caranya, punya komitmen dan action. Komitmen saja tidak cukup, harus ada action. Iya, Pak. Komitmen, action. Insya Allah jadi kelas dunia. Banyak, Pak, yang ada komitmen tiba-tiba kandas di tengah jalan, Pak. Curhat dia. Sekarang kita ada game nih, Pak. Boleh pelajang, Pak. Game-nya tentang benar atau apa? Ini ke sana. Begini. Oke, jadi kita ada pertanyaan buat Pak Elvin, nanti silahkan dijawab. Pertanyaan pertama. Oh, belum. Duh, lucu banget ya Allah. Tentukan saja di berat, Pak. Sebagai musisi yang sudah banyak merilis album dalam aneka genre musik, Pak Elvin pasti pernah berkolaborasi dengan penyanyi yang lainnya. Benar atau salah, Pak Elvin pernah berkolaborasi dengan Lisa Arianto dengan lagu judul Kato Hati. Pak, satu deh, Pak. Coba nyanyiin dong, Pak. Please, Pak. Please, Pak. Udah. Ya Allah baru lu kata hati gitu loh. Kan tanyaannya lagu Kata Hati. Ya udah tadi barusan Kata Hati. Berdu banget ya Allah. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Jazz Goes to Campus adalah festival jazz tertua di Indonesia yang dibuat oleh Chandra Darussman. Benar atau salah? Benar ya? Benar. Tunggu tangan dong. Tahun 78, waktu dia bikin Chasiru. Itu awalnya dia bikin Jazz Goes to Campus. Berkembang kemudian di tahun 80-an. Ada Chasiru, Omen, Rizali, dan seterusnya. Saya belum tahu. Belum lahir. Siapa yang tahu ini ke Ardila, Pak? Oke, pertanyaan berikutnya. Pak Elvin diketahui gemar membaca buku seperti buku finance, manajemen, filsafat. Benar atau salah, Michael Foucault merilis buku filsafat yang pertama pada tahun 1964. Tepuk tangan dong. Michael Foucault adalah filosof dari Perancis yang menulis banyak buku tentang filsafat, tentang kehidupan. Pertanyaan berikutnya. Musik Jazz Indonesia mengalami masa keemasan pada tahun 1950. Salah satunya berkat grup Chen Brother. Benar atau salah? Nah, kalau ini benar, salah. Ini benar juga benar salah. Tepuk tangan dong. Ini tahu Pak Chen benar itu, Pak? Yang benar itu tahun 80-an, masih keemasan Jazz. Isi benar sih, Pak. Benar juga nih keterangannya. Oke, Pak. Di sesi akhir, Pak. Bapak kan udah punya pengalaman banyak, Pak ya. Memanajemen perusahaan, jadi komisaris, jadi direktur. Sekarang jadi direktur utama IPC. Saran dong, Pak, buat milenial, Pak? Siapkan cita-cita yang tinggi, siapkan komitmen, action, dan kemudian berdoa. Insya Allah tercapai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Demikian akhir bincang kami di suara milenial by IDN Times bersama direktur utama PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero atau IPC, Bapak Elvin Gani Masasya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.